Halo sahabatku, semuanya jumpa lagi di channel Prediksi BRI 31 Indonesia ya Pada kesempatan kali ini saya akan bahas pertandingan buat hari minggu ya Dimana disini di minggu tuh ada banyak sekali pertandingannya Oke yang di video ini saya membahas 2 pertandingan yang di sore hari ini Nanti ada 2 pertandingan yang di malam hari ini Saya rata-rata kalau sore itu main jam 4 atau jam 5 Yang sore itu kadang main jam 7, jam 9, jam 8, waktu Indonesia Barat Oke pertandingan yang pertama ada PSIS lawan Persita Tangerang Yang kedua ada Persela lawan Bayangkara Langsung saja ke pertandingan yang pertama ini PSIS lawan Persita Ini PSIS ada di posisi ketujuh ya Di luar target mereka Target mereka adalah masuk 5 besar ataupun 4 besar Yang saya baca-baca di ya manajemen di channel youtube mereka Selalu menggaungkan kalau mereka pengen lolos ke 5 besar target gitu Sementara sekarang ada di posisi ketujuh berarti masih jauh dari target ya Berarti disini wajib menang ya Untuk mencapai target daripada manajemennya Sementara Persita ini lawannya di posisi ke 11 Ya ini sudah Sisa 3 pertandingan ini sudah Cukup aman ya Untuk tidak degradasi Yang pasti Yang masih rawan degradasi itu adalah dari 13 ke atas Dari tirakabok kalau PSM Sudah mulai aman sama siapa lagi ya Yang nilai 38 itu Madura Persi Persita itu sudah aman jelasnya Jadi yang berkepentingan untuk mencapai target Untuk menang ini adalah PSIS Semarang Di bursa Di handicapnya ini PSIS yang diunggulkan dengan memberikan pur 1 bola Cukup besar tetapi wajar juga ya Karena Persita itu bagaimanapun adalah tim yang baru naik ke 31 Jadi kalau masih ada pur sampai 1 itu cukup wajarnya pasaran PSIS memberikan pur 1 bola kepada Persita Tangerang Prediksinya adalah PSIS lawan Persita bakal menang PSIS Oke tidak kan PSIS lawan Persita bakal imbang ke 2 Oke maju mundurnya imbang ke 2 PSIS lawan Persita bakal menang Persita Oke tidak kan PSIS lawan Persita imbang ke 2 Tidak kan Imbang ke 1 Oke maju mundurnya Prediksi saya adalah PSIS lawan Persita Tangerang adalah imbang 1-1 Handicapnya PSIS yang memberikan pur 1 bola Berarti kalau pelan PSIS harus mencetak 2 gol Jadi saya pastikan disini saya pegang bawah kembali Pegang Persita Tangerang untuk Bisa memenangkan pertandingan ini ataupun cukup menahan imbang saja Saya disini hanya menemukan handicapnya Satu ya Satu ada juga yang tiga per empat Tetapi yang satu seperempat itu tidak ada Tidak menemukan Jadi paling tinggi ini adalah Satu ya Mungkin saya ini dua hari sebelum pertandingan Biasanya menjelang satu hari sebelum pertandingan Biasanya ada sedikit perubahan lagi Kayak prediksi berikutnya Ada Persela lawan Bayangkar Nah ini Persela tuh Kemungkinan sudah Akan degradasi juga ya Ini yang sudah pasti sekali adalah Persiraja Persela masih saja bisa Melolos untuk Tidak degradasi Dengan syarat Barito kalah berturut-turut terus-terusan Dan Persela menang terus-terusan Tiga kali ya Sisa tiga 21 tambah 9 jadi 30 Bisa ke susu jadi Barito Barito masih 29 Dengan syarat Barito Kalah berturut-turut terus-terusan Karena yang diambil degradasi adalah tiga Sementara Persipura juga masih berjuang Yang bersaing sama PSS dan juga Barito Putra Tentu saja yang paling dekat Seenggaknya tidak masuk tiga besar aja Jadi yang paling panas ini adalah Persaingan antara Barito lawan Persipura Persela ini Lawannya Yang tim yang Tim tim besar juga Tapi sudah tidak mungkin Juara lagi Bayangkara ini Tapi masih bisa Mengejar Daripada Piala AFC AFC Champion Asia Posisi kedua Masih mengejar seperti itu Tentu saja disini Bayangkara diunggulkan oleh semua Channel Tentu saja diunggulkan Dengan Memberikan pur Pasti ini di atas satu Pasti di atas satu Mungkin nanti ada yang Satu setengah Biasanya kan Persela sama persir Kebanyakannya itu di pur Satu setengah 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 Saya per Bikin video ini Melihat Mayoritas Sendiketnya adalah Pur Purannya adalah Satu Jadi Bayangkara memberikan Pur Satu kepada Persela Oke jadi Predisinya seperti apa Dari saya ini Persela Lawan Bayangkara Bakal Menang Persela Oke Tidak Persela Lawan Bayangkara Bakal Imbang Atau Draw Oke Tidak Persela Lawan Bayangkara Bakal Menang Bayangkara Oke Menang Bayangkara Menang Bayangkara Selisih Satu Oke Maju Selisih Tua Oke Tidak Oke Saya Predisikan Persela Lawan Bayangkara FC Adalah Bakal Digenangkan Bayangkara FC Dengan Serisih Satu Goal Saja Tidak Di Sekuat Saya Adalah 12 Buat Menangan Bayangkara FC Ini Handicap Yang Saya Tentukan Adalah Satu Bola Jadi Sudah Dipastikan Kalau Satu Ini Saya Perharap Saja Imbang Imbang Kembali Pegang Bawah Pegang Persela Mudah-mudahan Menjelang Pertandingan Nanti Ada Dapat Yang Satu Setengah Ataupun Satu Seperempat Bisnya Suka Ada Sehari Sebelum Pertandingan Ada Yang Berubah Seperti Itu Yang Jelas Per Saya Bikin Video Ini Handicap Nya Adalah Satu Jadi Saya Pegang Bawah Pegang Persela Dengan Berharap Pimbang Walaupun Berdisi Saya Satu Dua Nantipun Kalau Benar-benar Selisih Kalahnya Satu Ya Pegang Persela Tetap Aman Kecuali Nanti Dapat Handicap Yang Satu Setengah Ataupun Satu Seperempat Itu Semakin Meyakinkan Buat Pegang Bawah Buat Pegang Persela Karena Rata-rata Kebanyakan Liga Indonesia Sekarang-sekarang Solisihnya Makin Kompetitif Makin Satu Garang Sekali Yang Sampai Solisih Dua Ataupun Tiga Sekarang-sekarang Di akhir-akhir Kompetisi Karena Banyak Klub-klub Yang Berkepentingan Yang Di atas Pengen Semakin Keatas Yang Di bawah Pengen Tidak Degradasi Berbagai Faktor Kemungkinan Menjelang Pertandingan Berakhir Tiga Pertandingan Ini Semuanya Tampil Mengeluarkan Semua Kemampuannya Untuk Yang Di bawah Tidak Degradasi Kemarin Persipura Berhasil Mengalahkan Bayangkara Mungkin Persela Juga Bisa Saja Mengalahkan Bayangkara Kalau Mereka Pengen Tetap Berada Di Liga Satu Walaupun Agak Sedikit Sulit Buat Persela Lamong Yang Kali Mungkin Yang Paling Ketitip Persipura Sambarito Persaingan Kedua Yang Lola Sejana Degradasi Terima Kasih Sudah Menjimak Sampai Jumpa Lagi Di Video Yang Berikut Sampai 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 Sampai